Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku dan rekan-rekanku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas tuntas bagaimana mendapatkan jawaban dari soal matematika secara cepat, tepat, dan benar Kali ini kita akan belajar bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan yaitu 5832 untuk menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan adik-adik ingat tips yang pertama yaitu untuk angka ribuan, bilangan ribuan jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka atau puluhan kita beri tanda dulu bahwa ini adalah bilangan puluhan kemudian langkah selanjutnya adalah adik-adik tanda dulu bilangan yang paling belakang yaitu angka 2 untuk mendapatkan jawaban dari yang angka yang bilangan paling terakhir ini ingat tips berikutnya yaitu jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 maka jawabannya 10 dikurangi angka tersebut tetapi jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri kita perhatikan angka belakangnya itu adalah angka 2 dan ini masuk kategori jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 maka jawaban untuk bilangan yang paling belakang ini adalah 10 dikurangi angka tersebut yaitu 10 kurangi 2 sama dengan 8 sampai sini kita sudah mendapatkan jawaban bilangan atau digit yang paling terakhir yaitu angka 8 sekarang berapakah angka atau bilangan yang paling depan di sini untuk mendapatkan bilangan yang paling depan kita ke langkah selanjutnya yaitu pertama kita buat dulu tabel pangkat 3 dari 5 bilangan paling awal yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jadi adik-adik hapalkan betul pangkat 3 dari 5 bilangan pertama 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8 sama juga dengan 3 pangkat 3 yaitu sama dengan 27 4 pangkat 3 sama dengan 64 dan terakhir adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125 adik-adik hapalkan betul untuk 5 pangkat 3 dari 5 bilangan ini untuk memudahkan kita mendapatkan jawaban dari bilangan yang pertama oke selanjutnya adalah tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan menyisakan 3 angka di belakang oke kita hitung sekarang 3 angka yang paling belakang 1, 2, 3 kita tarik garis pemisah di sebelah sini nah hingga menyisakan angka 5 disini kita tandai yang angka 5 kemudian berikutnya adalah cek tabel perpangkatan 3 cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis kita cari angka-angka yang disini angka-angka yang disini manakah yang lebih kecil atau sama dengan dari 5 ternyata jawabannya adalah angka 1 karena angka 8 itu lebih besar bukan lebih kecil dari 5 apalagi angka 27 64 dan 125 sehingga kita dapatkan adalah yang ini nah untuk mengisi bilangan yang disini itu bukan yang ini yang kita tulis tetapi adalah yang sini jadi kita letakkan angka 1 ini di bagian paling depan seperti ini adik-adik nah kalau misalkan adik-adik mendapatkan soal misalkan disini angka 8 9 atau 10 itu berarti dia ada di daerah kan sini dan yang ditulis bukan angka yang 8 tapi angka yang 2 untuk diletakkan disini bagaimana mengertikan adik-adik cara ini menurut kami sangat mudah dan bisa untuk diaplikasikan oleh adik-adik sekalian oke semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik dan rekan-rekan sekalian tapi cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar selamat menikmati